Bulan ini adalah bulan ke-6 aku berada di pedalaman Jawa Tengah sebagai guru pedalaman Yayasan Tahun Pengharapan di FLC Kedung UDA Namaku Alfionita, anak-anak biasa memanggilku Miss Alvin Hidup adalah perjalanan dari waktu ke waktu bertemu orang-orang, bertemu banyak karakter Ibarat perjalanan, sepanjang jalan akan ada belokan akan ada jalan lurus, ada yang berbatu, dan ada juga yang licin dengan memanfaatkan apa yang aku miliki untuk berguna bagi pendidikan Indonesia Daerah tempat aku mengajar saat ini merupakan daerah penghasil jagung, singkong, dan pisang Begitu pula di sepanjang jalan yang dilewati disugukan dengan pemandangan kebun jagung, pisang, dan singkong Inilah keunikan daerah ini, yaitu tidak kekurangan makanan pengganti makanan pokok Daerah ini secara sosial cukup terbuka untuk orang luar tetapi masih dengan pemikiran orang di pedesaan pada umumnya Datang ke tempat ini, mengajar anak-anak, dan berbaur dengan masyarakat membuatku belajar akan artinya kesabaran Segala kendala yang ada, yang harus dilewati di perjalanan, dan bertemu dengan banyak orang yang karakternya berbeda, pemikirannya berbeda, dan juga bertemu dengan anak-anak membuatku belajar untuk sabar Mengajar di pedalaman tantangannya lebih besar Tetapi dari sana, saya belajar untuk mengasah kesabaran saya Saya akhirnya menemukan satu hal yang bisa menahan saya untuk lebih sabar Hal yang paling terlihat setelah enam bulan saya mengajar ini yaitu perubahan akademis dari anak-anak Dari sebelumnya tidak begitu mengenal huruf Sekarang mereka sudah bisa menulis nama sendiri Dari sikap yang semula tidak bisa diatur dan sibuk sendiri ketika berkegiatan Saat ini mereka selalu antusias untuk mengerjakan setiap kegiatan yang dilakukan Bertanggung jawab tanpa disuruh dan memiliki rasa empati untuk membantu temannya yang kesulitan Perubahan kecil ini menimbulkan rasa bangga tersendiri bagiku Jika aku tidak di sini dan tidak memberikan yang terbaik yang aku miliki maka tidak akan ada rasa syukur dan bangga seperti yang aku rasakan sekarang Aku membayangkan bagaimana ketika mereka dewasa nanti membuatku khawatir jika mereka tidak bisa calistong sebagai dasar Pemikiran itulah yang membuatku semangat dalam memberikan pengajaran anak-anak di sini Dan semangat untuk kegiatan selanjutnya yaitu memfokuskan pada calistong dan kreativitas yang mendukung calistong Sehingga ketika mereka lanjut pada tingkatan yang lebih tinggi mereka bisa lebih lancar lagi dalam calistong Semoga apa yang menjadi usahaku dapat membuahkan hasil Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman yang ada di FLC Kedung Udal, Jawa Tengah Helping people live a better life